Karena dia sudah cukup Nah, tapi kita prosedurnya tidak dulu pergi ke lapas Ini dari Jumat Hari ini saya akan juga melakukan SK nya Untuk siapa yang menjadi team Nanti apakah ada di sini berangkat mereka Team berangkat berangkat orang Nanti kalian akan beritahu ya Apakah bisa di sini atau selesai Sambil kita cari juga Sebenarnya di mana ini Sudir Manu Sebenarnya di Indonesia Kalau di Ores Kita entah kanan Misalnya dilapas kan Karena dia sudah cukup Nah, tapi kita prosedurnya tidak dulu pergi ke lapas lah Mudah-mudahan tidak dilapas Siapa tahu mereka hidup kan Namanya orang awal kan yang tertihkan Kami tetap harus pergi ke lapas bertanya Dia di mana Di mana Sudir Manu ini Kami masih punya kekiranya Mestinya Teoritis dia harus dilapas Kalaupun dia mau di PON Mungkin dia tidak perlu tidak tempatkan Masa per hari-hari di PON Semuanya kan Cukup satu hari ini sampai selesai Ya begitu ya Pak, satu lagi pak Ini kan dalam hal ini kan ada Dugaan Intimidasi yang dialami oleh Ibu Titin Ini selaku profesi pengacara Nah, dalam hal ini Pradi akan memberikan bantuan hukum Apakah nanti Pradi juga akan melaporkan hal ini Ke lembaga Perlindungan Saksi dan Hukum Ini nanti akan coba kita bicara dengan Titin Karena kami ingin tahu Belum tahu secara dalam Sebenarnya intimidasi ini sejauh apa Kalau tadi kita lihat kan Kliennya yang di-intimidasi Tapi berdampak kepada PON Titin Ya, tapi kan sebelum payuh Sedangkan sebelum hujan Sebelum payuh loh Jangan sampai pula klien nanti Nanti loyernya juga kan gitu Dan kita tadi mengatakan itu dampaknya ada kan Karena PON Titin sendiri akhirnya menjadi sulit juga Mengetahkan bertemu dengan kliennya sekarang Gitu ya PON Titin Jadi dia harus bebas bertemu dengan kliennya kan Nah, apakah PON Titin sekarang sudah dicabut Kuasanya itu oleh Sini Sudirma Mereka harus bela sendiri Apakah penjabutan itu natural Atau memang ada paksaan dan sebagainya Itulah yang perlu kita tuliskan Tapi yang pasti Ini kita tidak boleh menjariahkan Jangan sampai ada lagi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa